Setelah mendapat persetujuan keluarga, jenazah santri gontor korban penganiayaan di otopsi kamis pagi di TPUC Selayur Kecamatan Kalidoni, Palembang, tempat korban dikebumikan. Pelaksanaan otopsi berlangsung selama 3 jam lebih, dilakukan tim forensik Rumah Sakit Bayangkara, Palembang dan tim forensik RSMH, Palembang. Hasil otopsi sepenuhnya diserahkan dan disampaikan langsung polisi dari Polres Puan Rogo, yang juga hadir di lokasi otopsi. Sebelumnya tim forensik sempat mengalami kesulitan saat proses otopsi karena jenazah yang terhitung sudah 15 hari dan langsung kembali dikebumikan setelah otopsi selesai. Kalau untuk hasil, setelah kita sampaikan ke penyidiknya, nanti dari tim penyidiknya akan memberikan press release-nya, jadi saya tidak boleh mendahulkan. Kita periksa semua seperti biasa, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan kita buka perusahaan luar dan perusahaan dalam. Kesulitan adalah karena jenazah sudah 15 hari dikubur, jadi sudah maling pembusukan lanjut. Proses hukum kasus ini tengah berjalan di Polres Puan Rogo, Jawa Timur dengan memerisa dua orang terduga pelaku yang merupakan senior korban di PONPAS, serta 18 orang saksi, termasuk staff, pengasuh, dan pengajar. Kasa terskrim Polres Puan Rogo, menerangkan hasil otopsi nanti akan menjadi bukti penganyayaan dengan penetapan status tersangka pada terduga pelaku yang saat ini masih berstatus terperiksa. Untuk terduga pelaku, saat ini masih proses pemeriksaan oleh Sablas Puan Rogo. Ada berapa orang? Ada dua orang. Itu santri atau? Iya. Ini dikatakan seniornya ya Pak ya? Untuk dua korban yang lainnya, dapat kami jelaskan bahwa untuk kondisinya sehat dan masih bisa melakukan aktivitas pembelajaran. Sebelumnya kasus ini terkuak setelah orang tua korban sepakat menempuh jalur hukum atas kematian korban yang dinilai janggal karena banyak ditemukan sejumlah luka lebam di tubuhnya. Namun saat jenazah dipulangkan ke Palembang, pihak PONPAS menerangkan kematian korban karena sakit.